Ini Sekolah Malaysia atau Sekolah Korea? Halo semuanya, kembali lagi di channel Rikza Alhamad Apa kabar korang semua? Semoga korang sehat selalu, dimanapun kalian berada dan selalu semangat menjalankan aktivitasnya RMR kali ini kita bakal meng-reaction Malaysia Boarding School Tour Nah jadi kita bakal lihat, sepertinya sih ini alumni yang datang ke sekolah lamanya Jadi dia mengunjungi gimana sih suasana sekolahnya, mungkin dia rindu juga Ataupun dia ingin melihat perbedaan-perbedaan di mana zaman dia sekolah dulu dan zaman sekarang Tentunya biasanya tuh kalau kita udah lulus, biasanya sekolah tuh menjadi lebih bagus gitu kan Oke tanpa lama-lama, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan follow Instagram kita di atas Oh ya ini videonya video lama ya, sekitar 3 tahun yang lalu Jadi memang kayaknya masih COVID deh Sepi ya? Ini karena kain kosik itu kali Karena bebel, sebab 6 tahun 26 tahun lalu, mungkin dia keluar dari situ Oh ini blok Oh ini mungkin daerah itu ya, kalau di universitas juga tuh Lokalnya Area akademik Ada itu nih ya, kayak tempat duduk sendiri gitu kan Gak di kantin gitu Minuman itu ternyata juga ada dari kemarin, kita lihat juga Taman Taman Besar juga sekolahnya Tepat depak kita orang dulu Ini kat belakangnya, aku tak tahu kita buat apa Tapi kita selalu tak ada pride dalam kelas Pasal aku ingat Azimah pernah seret aku kali ini Diseret? Iya, sampai sekarang aku kan Lepat kat adik kita, asal ada bahan Haa, lelah kisah saya Bukan Bukan Sarih, dah terkopak Malam, malam Haa, lelah kisah saya terkopak Tidak Okey, ini kelas kita orang masuk Bukul 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 Terlalu banyak tapi Cusat Itu kenapa ada garis sikit ya? Kayak garis polis Ya, kenapa dia orang punya pot itu Tak ada sedikit Dia pintunya ada dua gitu ya Pintu belakang dan angkit depan Di Korea juga gitu Iya Oh mungkin karena batis-batis Tuhan sanituran nggak? Terlalu ada kopit-kopitnya Oh macam itu Masa, kita masih jadi kok Oh itu ada lemarinya banyak ya tempat duduknya atau untuk santai istirahat orang-orang yang mau makan bekal enggak sih kayaknya malu kalau bekal di tengah-tengah kecuali di kantin banyak bangku-bangku oh ada musolahnya besar juga musolahnya ini besar banget lapangan olahraganya besar banget ini apanya oh ini ada musolahnya oh iya okey dah kasut berangkasut dia orang kat atas dah berpindah ini masih ada yang musolahnya soalnya masih ada ayat-ayat ini ada parkir mobil kok ada tali kita gitu kayak baru mau dipotong ini gimana anggap gelap di sini oh papan-papan gitu ya tapi kacau kita gak biasa papan majalah dinding itu lisen memang tak berubah tak berubah lisen ini lah ada musolah lah kesini ada lagi tapi gak cantik lah tapi lah duduk rambut bukan di dua ada lukisan yang lukisan sepi ya atau masih belum boleh masuk gitu tapi tadi ada bunyi bel dan tadi pas awal masuk juga ada kok muridnya dua orang kelihatan iya iya kejadian bunyi-bunyi itu tuh ikut ya hujan ya hujan ya oh ada telepon gila terus ada laundry room gak sih tadi ada untuk setrika juga dispensernya ada juga dispensernya masih oke sih lengkap banget jadi kayak kalau orang yang yang basah atau belum setrika baju itu bisa di sekolah ini ramai nih sepatu-sepatu guru poti kosong kok bisa gitu ya banyak tingkat-tingkatnya dari tadi ya tangga-tangga nah besar kali sih sekolah ini wah ini lapangannya lagi ini apa lagi lapangan bola kaki kah mungkin eh ini ini udah balik lagi ya ke tempat tadi oh iya lapangan bola kaki yang samping ini bukan yang untuk lari ya itu gak masih gabungan mungkin gak atau beda lagi atau memang kebetulan ini seburangnya oke oke sekarang kita orang akan juri dapat pipi uh we wish kita takut oke kita masuk aja ya wakil takut ya kalau kita masuk lagi yang saya main gitu ya gak kira-kira takut masuk oh iya ini nih rame nih kooperasi kooperasi lengkap kooperasinya kayak minimarket gitu di sekolah kita gak ada kooperasi sampai kuliah eh kuliah ada tapi bukan kooperasi sih namanya kayak itu kan punya umum gitu wow luar dugaan sekali sih karena dari awal kan aku kira itu gak ada lapangan dan juga hampir mirip sih lokalnya sama yang ada di film-film Korea sekolah-sekolah di Korea juga sepi banget ya atau mengkongsi covid atau memang jatuh libur kita gak tau juga nih bisa jadi dibagi juga tapi aku heran juga kenapa ini kan mungkin ceritanya lagi masa covid nih kenapa malah ekstrakulikuler yang menggunakan mulut gitu yang diajarkan tadi kan itu seksopon gitu kan biasa ya tau lah kita kan kalau covid biasanya kan satu penularan itu kan dari mulut nah itu kan menggunakan alat musik yang dimainkan dari mulut gitu nah jadi kayaknya keperluan kakak-kakak ini tadi datang lagi ke sekolahnya lama itu dia mau ngambil sigil SPM setelah 6 tahun nah kalian mungkin boleh kasih tau ke kita apa itu sigil SPM kalau sepenangkapan kita sih dia ngapa din kayak ijazah gitu tapi lama banget ya setelah 6 tahun mungkin aja karena baru sempat gitu kan atau mereka tuh udah selesai sekolah langsung pergi ke luar negeri lain untuk sekolah lain gitu tapi kenapa gak langsung diambil ada juga sih kawan aku kayak gitu terus juga tadi ada kedai dobi kan kita gak tau sih kedai dobi apa cuma kalau dari ruangannya kita nengok tadi kayak lampirum kan iya bener sekali ternyata lebih lengkap lebih lengkap gitu ada musholanya juga musholanya bagus walaupun gak diliatin sih tadi tampak dalamnya gimana tapi tampak luar aja udah bagus sih pokoknya besar banget sih sekolahnya makanya lapangannya ada beberapa juga ini sih kalau mau dibandingin dengan sekolah kita jauh banget jauh lah sekali lagi ya ini bukan ngebandingin dengan Indonesia tapi ngebandingin dengan sekolah kita dulu banyak sekali banyak fasilitas yang gak ada di sekolah kita dulu dan juga tadi di sekolah ini ada kayak kooperasi mini gitu ya lumayan lengkap juga ya itu tadi di sekolah kita gak ada yang kayak gitu pernah dijumpain waktu kuliah dan juga itu kayaknya bukan kooperasi bukan kooperasi sih tapi kayak punya orang gitu cuman disitu tempatnya gitu di kampus kita gitu itu tuh sebenernya mungkin mungkin ya kita gak tau juga pasnya memang untuk kooperasi cuma orang nyewa kayaknya ya gak sih oke itulah dia tadi sekolah Seri Putri Saiberjaya kira-kira itu di negeri mana tolonglah kalian kayak tau oke terima kasih udah nonton video kita sampai akhir jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan tonton video kita yang ada disini selamat menikmati